Meningkatnya jumlah wisatawan asing pasca pelonggaran pengetatan aturan COVID-19 tak hanya membawa dampak yang positif bagi dunia wisata Indonesia, terutama Bali. Namun dalam beberapa waktu terakhir, ulah meresahkan diperlihatkan sejumlah wisatawan asing ini. Bagaimana langkah pemerintah provinsi menghentikan tingkat yang meresahkan ini tanpa membuat tingkat kunjungan wisata menurun. Untuk membahasnya, kami telah terhubung melalui samboon Zoom dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Jok Bagus Pemayun. Pak Bagus, selamat sore. Selamat malam, Om Swastiastu Mas Bram. Di Bali sudah malam. Baik, selamat malam waktu Bali kalau begitu. Apa yang kemudian saat ini terjadi? Apa karena kemudian menggenjot wisatawan luar untuk masuk ke Bali, akhirnya kemudian wisatawan yang masuk ini tidak aware, tidak peduli dengan aturan di sana? Dan apakah jangan-jangan petugas yang di sana juga lebih longgar untuk mengawasi WNA di sana, Pak? Baik, terima kasih. Seiring dengan Bali tanpa karatina sejak 9 Maret 2022, Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mulai sangat signifikan ya. Terbukti hampir 2,2 juta Wisman datang ke Bali di tahun 2022. Nah, tentu dalam kedatangan wisatawan mancanegara ini, kita lihat bersama ada banyak beberapa masukan-masukan, seperti tadi sudah diberitakan oleh Mas Bram, bahwa di Bali ada turis melakukan suatu ulah-ulah yang memang tidak sesuai dengan kaida-kaida yang ada di Bali. Untuk itu, kita ada atensi, pimpinan, Pak Gunur langsung menugaskan saya agar langsung berkoordinasi, baik dengan Polda Bali maupun Karmil Hukum dan HAM, termasuk dengan imigrasi dan perhubungan. Karena memang kalau kita lihat data wisatawan mancanegara yang melakukan pelanggaran tadi, memang cukup meresahkan juga, baik itu dari lokal sendiri maupun Bali sebagai destinasi dunia. Baik, kalau kemudian sejauh pantauan dari Dispar Provinsi Bali begitu, Pak, apakah mereka yang masuk, terutama WNA, ini sudah sesuai dengan izin masuk Indonesia-nya begitu? Bagaimana pantauannya? Karena informasi yang kita terima bersama adalah, banyak pula saat ini WNA yang mencoba bekerja secara ilegal, namun masuknya hanya untuk wisata begitu. Bagaimana pantauan Dispar, Pak? Pertama, terima kasih, Mas Braham. Memang betul kalau wisatawan yang datang ke Bali, sebenarnya pada umumnya adalah wisatawan yang memiliki visa turis ya. Visa turis itu memang harus melakukan liburan, rekreasi ke Bali, tidak melakukan kegiatan di luar itu. Nah, untuk itulah kami, pemerintah Provinsi Bali, saya ditugas oleh Pak Gug, untuk membuat Satgas. Satgas itu tidak hanya untuk orang asing, tetapi Satgas ini adalah mengenai tata kelola parisata Bali seperti PEDA 5 tahun 2020 ini, mengenai standar penyenggaran parisata Bali. Jadi kami ingin, Pak Gug itu ingin, bahwa ekosistem parisata Bali itu betul-betul parisata yang berkualitas dan bermarkabat. Baik, pertanyaannya berarti adakah kemudian monitoring bersama, misalkan dengan pihak imigrasi, untuk memantau siapa yang masuk, apa yang dilakukan, sesuai tidak dengan izinnya begitu? Pak Bagus? Betul, Mas Bram. Memang betul, kami telah melakukan koordinasi terus dengan kanwil hukum dan HAM, termasuk imigrasi, termasuk di Polda. Karena kemarin, ketika kami mengadakan selasa parisata, yang biasa kami lakukan di Pemprov Bali, yang di Dinas Paisata, kami mengundang dari Polda Bali, untuk melakukan siapa melakukan apa, karena pada saat itu disampaikan, memang akan rutin dilaksanakan patroli, termasuk menindak tegas, yang ada kegiatannya di lalu lintas, di jalan. Nah, tentu kami juga akan melakukan monitoring bersama dengan pihak imigrasi, karena kami selalu berkoordinasi dengan kepala imigrasi di Bali, sejauh mana, wisatawan mancanegara berulah seperti ini, ada beberapa poin, banyak hal yang dilakukan, baik itu tidak hanya berulah, juga melakukan pekerjaan. Ini sudah dijalankan, kita jalankan, dan hari besok ini, kami akan dapatkan kembali mengevaluasi seperti apa, Satgas ini akan berjalan, sehingga bisa lebih efektif. Kami tidak ada tumpang tindih dengan juga, dengan tim-tim yang lain, karena memang sebenarnya, kalau masalah wisatawan mancanegara, ada tim juga di Kesbangpol, masalah tenaga kerja, ada di Tisnaker, masalah keimigrasan. Nah, inilah kami rangkum semua, kami ajak di Satgas, untuk mengeksplorasi daripada bagaimana kejadian-kejadian wisatawan melakukan sesuatu yang di luar sebagai wisatawan pada umumnya. Termasuk kemudian pendataan ulang begitu Pak ya, bagi WNI yang memang sudah mungkin bekerja cukup lama, untuk kemudian diperiksa apakah benar visa atau izin masuknya adalah untuk bekerja di Indonesia? Benar Mas Bram, kita lakukan semua secara komprehensif ya, untuk pelaksanaan ini, karena memang Pak Gup itu banyak sekali masukkan, mengapa begini kok bisa Bali setelah dibuka seperti ini? Sehingga Pak Gup, begitu cepat beliau menugaskan saya untuk melakukan Satgas di depan komponen parisata untuk bersama-sama. Kami tidak hanya di OPD terkait, tetapi juga asosiasi parisata kami ajak, karena memang asosiasi parisata garda di depan, di dalam menerima tamu mancanegara itu. Sehingga betul-betul lebih efektif dan efisien kita dalam melakukan monitoring dan evaluasi untuk wisata mancanegara ini. Oke, melibatkan asosiasi begitu ya Pak Bagus. Pak Bagus, kalau begitu, kalau kita bicara dalam kerangka pekerja ilegal WNA yang bekerja secara ilegal di Bali, artinya kan demand atau permintaannya itu ada begitu. Bagaimana kemudian akhirnya Pemprov Bali melalui Dinas Pariwisata juga akhirnya mencoba memutus melalui permintaannya dulu Pak? Bukan kemudian mereka yang masuk untuk memenuhi kebutuhan kerja tadi? Benar Pak Mas Bram, betul. Kami sekarang sudah mendata kayak contoh rendkar, rendkar untuk baik kendaraan roda 2 maupun kemudian 4, kita sudah data kembali, baik itu dari sisi perizinan maupun dari sisi tenaga kerja asingnya. Kita sudah lakukan sekarang penyisiran semua pihak yang terkait, termasuk kita juga menempatkan spandu-spandu yang akan dibuat oleh, yang dikoordinir oleh GP Bali Pak. Karena memang kemarin kita sepakati bahwa GP Bali akan memasang semua di kawasan-kawasan strategis hal-hal apa yang bisa dilakukan, yang boleh dilakukan oleh wisatawan manjang gara dalam bentuk baik Bahasa Indonesia merupakan Bahasa Inggris dan Bahasa yang lainnya yang memang kawasan itu betul-betul berasal dari kawasan manjang negara dari negara itu sendiri. Oke, ketika kemudian dari pendataan nantinya yang akan berjalan ketika ditemukan adanya pelanggaran apakah ini langsung akan diserahkan ke polisi atau kemudian imigrasi begitu Pak Bagus? Betul Pak Sberam, memang kami ini pentingnya ada Satgas, Satgas ini kami lihat case to case ya, case to case ketika ini mengalahgunakan pemakaian visa kami serahkan ke imigrasi untuk sesuai dengan regulasi yang ada di imigrasi. Kalau sesuai dengan masalah laka kami serahkan ke Polda Bali, Poliesian untuk melakukan tindak-tindak sesuai dengan regulasi. Itulah yang kita pentingkan di Indonesia ini. Juga kami melibatkan pemajuan masyarakat adat dimana beliau itu adalah sebagai yang membina para desa adat di seluruh Bali kami melibatkan karena memang wisatawan tinggal itu kan ada di daerah di lingkungan desa adat itu. Sehingga memudahkan kami untuk di dalam melakukan koordinasi lebih mudah sekali. Baik, selain kemudian melibatkan lembaga adat asosiasi pekerja pariwisata bagaimana kemudian jika masyarakat biasa begitu menemukan ada pelanggaran WNA soal izin kerja tadi Pak, kemana mereka harus melaporkan, kemana mereka harus bisa bisa menyampaikan apa yang mereka lihat tadi? Baik, terima kasih Mas Baram memang betul kami sudah sekarang menyiapkan kalau memang betul ada yang tengah kerja kami siap di Dinas Wisata Provinsi Bali untuk menerima keluhan itu baik dari webnya di Separda maupun dari PA kami kami sudah selalu menyampaikan seperti itu kalau memang tengah kerja asing kami akan berkondisikan dengan di Snacker kalau memang betul-betul ada tenaga kerja asing itu sendiri tetapi kalau wisatawan mancanegara yang melakukan pekerjaan di luar sebagai turis tentu kami tetap akan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan regulasi yang ada baik-baik kami tunggu hasilnya dan kita harapan bersama adalah Bali kembali menjadi tujuan wisata tanpa ada ulah meresahkan pekerjaan ilegal yang dilakukan oleh para wisatawan asing yang datang ke Indonesia terutama ke Bali terima kasih atas waktu Anda Pak Cok Bagus Kepala Dinas Parwisata Provinsi Bali telah bergabung sama kami selamat malam waktu Bali salam sehat Bapak selamat malam Mas Bram salam sehat selalu selamat malam